Intro Mauricio Pochettino dianggap gagal total saat melatih Paris Saint-Germain. Hasilnya, karir cemerlangnya bersama Southampton dan Tottenham Hotspur pun harus tercoreng. Kini, bersama Chelsea, Pochettino punya kesempatan untuk memperbaiki rekam jejaknya. Meski diprediksi kembali gagal, pelatih Argentina itu bertekad membungkam keraguan tersebut. Kecerdasannya dalam meramu taktik pernah mendapat sanjungan dari Pep Guardiola. Pochettino juga mendapat sanjungan atas kemampuannya mengembangkan bakat muda. Kemampuannya itu membuat Pochettino percaya diri bisa membawa Chelsea bangkit. Bagaimana kah prediksi kiprah Mauricio Pochettino bersama Chelsea? Pengalaman di Liga Inggris Nama Pochettino sebenarnya sudah diincar manajemen Chelsea untuk menggantikan Thomas Tuhal. Namun, saat itu manajemen lebih memilih Graham Potter ketimbang eks pelatih Tottenham Hotspur tersebut. Setelah Potter dipecat, Pochettino kembali dilirik Tottenham Hotspur. Saat itu, Chelsea punya beberapa kandidat seperti Luis Enrique, Zinedine Zidane, hingga Julian Nagelsmann. Menariknya, nama Pochettino bukan target utama Chelsea. Kabarnya, manajemen lebih memprioritaskan Enrique atau Nagelsmann untuk menjadi pelatih permanen The Blues. Namun, keduanya dianggap punya kekurangan dalam satu hal, yakni pengalaman melatih di Liga Inggris. Sementara itu, Pochettino punya rekam jejak melatih Liga Inggris. Pelatih berusia 51 tahun itu pernah melatih Southampton dan juga Tottenham Hotspur. Selama 18 bulan melatih Southampton, Pochettino dikenal rajin mengorbitkan pemain muda. Pelatih asal Argentina itu bahkan berani mengklaim jika dirinya telah mengubah sepak bola Inggris saat itu. Sepak bola di Inggris berubah dengan adanya tim Southampton 2013-2014. Tidak ada tim lain yang memiliki pengaruh besar dalam mengubah pola pikir. Ujar Pochettino dalam wawancara pada acara Talking Football di La Liga TV. Dirinya berhasil membawa The Saints keluar dari zona degradasi dan finish di peringkat ke-8 pada akhir musim 2013-2014. Tottenham kemudian merekrutnya pada musim 2014-2015. Daniel Levy, pemilik The Lily White sangat mengagumi karakteristik Pochettino. Dengan Pochettino, saya percaya Tottenham punya pelatih yang tepat. Tottenham dikenal dengan permainan sepak bola menyerang dengan intensitas tinggi. Selain itu, Pochettino juga pandai mengembangkan bakat-bakat potensial. Kami punya talenta-talenta potensial dalam squad kami. Tegas Levy saat memperkenalkan Pochettino. Pep Guardiola juga pernah memuji Tottenham asuhan pelatih asal Argentina itu. Saya pernah melawan Pochettino sebagai pemain dan sekarang sebagai pelatih. Saya pikir dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia sekarang. Saya sangat menikmati permainan Tottenham yang dilatihnya, Sanjung Guardiola. Selama melatih Tottenham, Pochettino membawa klub London Utara itu konsisten bersaing di papan atas. Bahkan dirinya mampu membawa The Lily White tampil di final Liga Champions 2018-2019. Dianggap bukan sosok yang tepat. Meskipun mendapatkan jam terbang yang tinggi selama melatih di Liga Inggris, rupanya tak menjamin Mauricio Pochettino bakal meraih kesuksesan di Liga paling populer dunia itu. Hal tersebut berkaca saat pelatih asal Argentina ini menukangi Tottenham Hotspurs. Selama lima tahun di sana, Pochettino gagal meraih satu pun. Hingga akhirnya dia dipecat usai membawa spurs terpuruk hingga ke peringkat 14 di tahun 2020. Saat dia menganggur, banyak klub top Eropa yang dikaitkan oleh pelatih asal Argentina ini. Salah satunya adalah Manchester United. Saat itu Setan Merah sedang membutuhkan sosok pelatih baru. Setan Merah secara mendadak menghentikan proses negosiasi. Manajemen ragu dengan kualitas yang dimiliki oleh sang pelatih kelahiran Murphy. Selain itu, Pochettino dinilai sebagai pelatih yang tidak memiliki mental sebagai juara. Hal tersebut dibuktikan saat dia gagal membawa spurs juara dalam dua edisi final. Yang paling krusial terjadi di final Liga Champions musim 2019-2020. Squad The Lily White harus takluk oleh Liverpool dengan dua gol tanpa balas. Akibatnya, dia sempat mendapat kritikan dari mantan CEO Crystal Palace yakni Simon Jordan. Saya tidak pernah percaya bahwa Pochettino memiliki gen pemenang. Saya pikir dia manajer yang sangat bagus. Saya pikir dia akan membawa Anda ke level tertentu. Namun dia belum berhasil meraih gelar. Ucapnya melalui Taksport. Sayangnya, kiprah Mauricio Pochettino dianggap punya sejumlah kekurangan selama menjadi pelatih. Salah satunya, Pochettino dinilai gagal menguasai ruang ganti pemain. Masalah tersebut diawali ketika dia masih menjabat sebagai pelatih Tottenham Hotspur. Di tahun terakhirnya melatih, Pochettino selalu berseteru dengan sejumlah anak-anak asuhnya. Hal itu disebabkan karena para pemain mereka yang merasa gerah dengan minimnya trofi yang didapatkan. Akibatnya, banyak pemain The Lily White yang sudah tidak sepenuh hati bermain. Kala itu, Christian Eriksen dan Jan Vertongen dituduh menjadi salah satu penyebabnya. Akibat buruknya performa membuat Pochettino harus kehilangan jabatannya. Jamie Redknapp menuding jika pemecatan itu disebabkan karena permintaan para pemain. Mereka membuatnya dipecat. Mereka tak bermain cukup baik. Itulah kenapa dia kehilangan pekerjaannya. Pada tahun 2021, Pochettino kembali melatih dengan menukangi Paris Saint-Germain. Diketahui pelatih asal Argentina itu butuh waktu selama dua tahun untuk kembali menjadi pelatih usai dipecat Tottenham. Bersama PSG, Pochettino kembali gagal membangun hubungan baik di ruang ganti. Bahkan kali ini jauh lebih parah. Karena banyaknya pemain beken yang berseteru. Sebut saja pemain itu seperti Kylian Mbappe, Lionel Messi, hingga Neymar Junior. Selain itu, Pochettino juga dinilai tak punya sikap tegas dan selalu membela kesalahan para pemain. Akibatnya, PSG saat itu tidak mengalami perkembangan secara signifikan. Kondisi tersebut sempat dikomentari oleh salah satu mantan pemain Aston Villa, yakni Gabriel Agbolahor. Terus terang saja, itu adalah sebuah pekerjaan yang saya rasa tidak diinginkan siapapun. Sungguh, pekerjaannya, besarnya ego yang ada di sana. Ada Neymar, Mbappe, dan Messi. Itu tidak akan pernah berhasil, ucap Agbolahor dikutip dari Talksport. Cocok dengan Squad Berisi Pemain Muda Setelah dipecat PSG, Pochettino pun kembali melatih Chelsea untuk musim depan. Todd Boyley mengungkap bahwa dirinya ingin membangun proyek jangka panjang bersama Chelsea. Pria Amerika Serikat itu ingin Squad The Blues diisi oleh banyak pemain muda berbakat. Kami punya target untuk memastikan bahwa para pemain muda kami bisa bermain untuk tim utama Chelsea. Langkah pertama adalah memastikan mereka mendapat menit bermain yang cukup. Kami bisa mengirim mereka ke Portugal atau dimanapun itu untuk menambah pengalaman mereka. Ujar Boyley seperti yang ditulis di Athletic. Atea Neke selaku agen Wesley Fovana mengungkap alasan kenapa The Blues banyak merekrut pemain muda. Chelsea ingin mendatangkan pemain muda dengan talenta terbaik di penjuru dunia. Mereka juga punya rencana yang jelas untuk membuat para pemain muda tersebut sukses. Tegas Aneke seperti dilansir dari The Athletic. Ambisi besar pebisnis Amerika Serikat itu kemudian diserahkan pada Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu akan melatih squad Chelsea yang didominasi banyak pemain muda. Andros Tolson memuji kemampuan Pochettino dalam mengembangkan pemain muda. Dia membawa banyak pemain muda berbakat dan membuat mereka menjadi pemain bintang kelas dunia. Pochettino melakukan hal tersebut di Tottenham dan itulah mengapa saya menyebutnya sebagai salah satu manajer hebat di dunia. Ujar mantan anak asuh Pochettino tersebut. Komposisi squad The Blues memang banyak ditopang wonderkid potensial. Beberapa nama bahkan jadi andalan Chelsea mengarungi berbagai kompetisi pada musim lalu. Enzo Fernandes, Noni Madweke, serta Benoit Badiasil mendapat banyak menit bermain pada musim lalu. Ketiganya sering mendapat sorotan positif di tengah performa inkonsisten Chelsea musim lalu. Gary Neville memuji kemampuan Fernandes dalam mengontrol lini tengah Chelsea. Menurut saya, Enzo Fernandes punya kemampuan luar biasa dalam mendikte permainan. Kontrol bolanya juga sangat bagus. Caranya menghubungkan lini belakang dan lini depan dengan umpan-umpannya terlihat sangat bagus. Tegas Neville. Selain itu, Chelsea juga masih punya Andre Santos, Karni Cukwameka, hingga Cesar Kacedei. Ketiganya tampil memukau ketika diberi kesempatan pada laga pramusim. Pochettino bahkan tidak segan melontarkan pujian pada ketiga pemain tersebut. Mereka punya profil dan atribut yang bagus. Santos, Kacedei, dan Cukwameka semuanya menunjukkan potensi. Namun mereka butuh waktu untuk terus berkembang. Ujar Pochettino. Ambisi Besar Musim Depan Dengan berisikan pemain muda, Chelsea siap menjalani kompetisi musim 2023-2024. Kesiapan ini berkaca langsung dari ucapan yang dilontarkan oleh sang pelatih Mauricio Pochettino. Target saya adalah menang. Ketika bekerja di Chelsea, Anda tidak bisa membicarakan main bagus atau lainnya. Yang terpenting menang. Kami akan mulai bekerja untuk jadi yang terbaik dan kompetitif. Kami akan bekerja sangat-sangat keras karena Liga Inggris sangat keras. Ujar mantan manajer Tottenham Hotspur tersebut. Kemudian pelatih asal Argentina ini juga berhasrat mengembalikan Chelsea ke masa jayanya. Dengan dukungan penuh dari manajemen, ia yakin bisa meraih target besar itu. Chelsea adalah tim yang hebat. Anda pasti tahu, dalam 10, 12, 15 tahun terakhir, klub ini memenangkan banyak trofi. Yang bisa kami janjikan adalah bekerja keras. Kami akan mencoba melakukan segalanya agar para fans merasa bangga dan menunjukkan bahwa kami benar-benar peduli. Itulah yang bisa kami janjikan. Sambung Pochettino. Demi mencapai ambisinya, sang pelatih tak takut untuk merombak penuh deblus. Ada terlalu banyak pemain. Kami perlu menilai dan menganalisis dan melihat apa yang terjadi dengan mereka di musim ini. Banyak keputusan yang perlu kami ambil. Ucap Pochettino dilansir dari Football London. Hingga akhirnya, alumnus Paris Saint-Germain ini berani melepas beberapa pemain inti. Ada Mason Mount, Kai Havertz, Edward Mendy, Kalidu Koulibaly, hingga Ruben Loftuscik. Patut dinantikan kiprah Chelsea di bawah kendali Mauricio Pochettino. Apakah sang pelatih mampu mengembalikan kedik dayaan deblus?